Juhan Farisi, Arema incar poin maksimal di kandang Borneo FC Kapten tim Arema, Juhan Farisi menjelaskan misinya di Liga 1 2022-2023 pekan 1, Minggu tanggal 24 Juli 2022, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Menurutnya, Arema incar poin maksimal di kandang Borneo FC, lawan perdana timnya Sebelumnya, Arema baru saja mengangkat trofi juara Piala Presiden 2022 di kandang Borneo, Stadion Segiri Samarinda, dengan agregat 1-0 Pada leg 1 babak final di Malang, Arema menang 1-0, sedangkan leg 2 di Samarinda berakhir imbang Farisi tentu ingin mengulang momen manis itu di stadion yang sama Meski situasinya kini berbeda, pemilik jersey bernomor punggung 87 itu tak ingin hasil imbang 0-0 kembali terulang Kami datang ke sini tentunya ingin mendapatkan poin maksimal, kata Farisi dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Johan Farisi menegaskan siap memberikan yang terbaik untuk Arema di laga melawan Borneo FC ini Pemain berposisi back sayap itu berharap Arema bisa memenuhi target di laga ini Laga perdana ini pasti penting bagi Arema untuk memulai Liga 1 2022, 2023 dan Farisi secara pribadi Tentu saja, waktu 2x45 menit akan dimanfaatkan dengan baik Sebagai pemain, kami sudah siap untuk pertandingan besok, pungkas pemain asli Malang tersebut Terima kasih telah menonton!